Temanya adalah pengantar menjadi para konselor parogi. Bapak-Ibu, seperti biasa, nanti saya akan memperkenalkan pemateri kita yang sungguh cantik pada malam hari ini. Nanti pada saat setelah pemateri memberikan materinya, kita ada sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu bisa menanyakan di chat. Ya Bapak-Ibu, nanti kami akan membantu untuk membacakan pertanyaan. Bapak-Ibu, baik. Maka, untuk mempercepat waktu, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Apakah share saya sudah terlihat? Sudah. Oke, Bapak-Ibu. Ya, semuanya. Pemateri kita pada malam hari ini yang sungguh cantik ini, bernama Ibu Angela Budi Indah Anggreni, PSI, psikolog. Tepat sekali kan, seorang psikolog yang akan memberikan materi mengenai konselor. Beliau lahir di Semarang pada tahun 1975. Ya, dan beliau benar-benar seorang psikolog Bapak-Ibu, karena dari S1-nya itu di Psikologi Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Semarang. Kita semua tahu ya Bapak-Ibu, kalau Universitas Katolik Tarumah Negara, Pak Sugiyo Pranoto. Lalu mengambil profesi di Universitas Katolik Sugiyo Pranoto. Dan melanjutkan magister psikologinya di Universitas Tarumah Negara Jakarta. Nah, Bapak-Ibu, pengalamannya juga sempurna. Pengalamannya kita bisa lihat, pada tahun 2004 sampai 2011, beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi dan Komunikasi, bukan hanya di satu universitas Bapak-Ibu. Kita bisa lihat di situ, di Universitas Bunda Mulia Jakarta, Universitas Kristen Kridawa Cana Jakarta, dan Universitas Merju Buana Jakarta. Dan pada tahun 2012 sampai dengan 2015, beliau ada di HRD, dan 2015 sampai dengan sekarang, sebagai owner Amarilis Consulting Semarang. Luar biasa ya Bapak-Ibu, pengalamannya ya, sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini aktivitas sosialnya beliau, sebagai teman sesama dan pastoral pendamping keluarga, Gereja Santo Paulus Sampangat Semarang, sebagai anggota juga di Pusat Pastora Berayat Minulyo Semarang, dan tim KPP Gereja Katedral Semarang, sehingga kalau umat dari Gereja Katedral mungkin sudah tidak asing dengan beliau. Dan juga sebagai psikolog Tarekat Suster JMJ Jakarta, beliau ini juga sebagai penyiar radio KIS 103.2 FM, di ngobrol seputar psikologi. Wah, tentu saja suaranya pasti merdu sekali sebagai seorang penyiar radio. Ya Bapak-Ibu, maka kita sudah tidak sabar menunggu beliau. Mari kita langsung panggilkan beliau. Mari Ibu Angela Budi Indah Andreni MPSI. Selamat malam, Roma, Suster, Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Dari ini, saya rame banget gitu ya. Dari tadi saya mengikut, kayaknya, waduh, kayak serawung banget gitu ya. Semua saya saling mengenal gitu ya. Wah. Baik Ibu, selamat datang waktu dan malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Tadi rapat Christmas. Bentar, makasih. Oke, saya mau share screen dulu ya. Oke. Oke. Iya. Selamat malam, Ibu. Oke, sudah terlihat, Bapak-Ibu? Oke. Oke, boleh saya mulai pelajarannya? Iya, boleh. Iya, Ibu. Hari ini, kita mau belajar tentang pengantar menjadi para konselor parogi. Itu ya. Oke. Ini kenapa tidak mau di-enter? Mungkin karena hujan, Ibu. Aduh, di sini panas sekali, Bapak. Tidak tahu ini kok panas sekali, Pembain Semarang. Biasanya hujan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan, kita tahu dulu nih, pengertian konseling, pastoral, keluarga itu apa. Kita harus tahu dulu. Nah, jadi nanti ketika saya menyebutkan istilah, Bapak, Ibu, Romo, suster, teman-teman semua, nanti nggak bingung. Oke, yang pertama, konselor. Konselor itu apa? Atau nanti kita disebutnya para konselor. Konselor atau para konselor. Seseorang yang memiliki keahlian untuk melakukan konseling. Kemudian, konseli. Konseli adalah seseorang yang mempunyai masalah dan meminta bantuan kepada konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, Bapak, Ibu nanti atau suster Romo nanti disebutnya adalah konselor atau para konselor. Kalau yang hadir, yang minta nasihat atau mau konseling ke Bapak, Ibu disebutnya adalah konseli. Kemudian, konseling pastoral menurut American Association of Pastoral Counselor adalah sebuah proses di mana konselor pastoral menggunakan kearifan teologi dan psikologi untuk menolong konseli untuk mencapai keutuhan dan kesehatan. Karena kita bergerak di gereja, pasti kita tetap berdasar pada teologi. Misalnya, kayak doa, kemudian beberapa cuplikan dari ayat, dari kitab suci, ajaran-ajaran tentang gereja, itu yang dimaksud dari teologi. Kalau dia di psikologi nanti adalah teknik-tekniknya itu seperti apa? Cara mendekati konseli itu seperti apa? Bagaimana kita memahami permasalahan konseli itu seperti apa? Itu dari sudut pandang psikologi. Kemudian, untuk mencapai keutuhan dan kesehatan. Kenapa harus utuh? Karena orang yang mempunyai masalah pastinya dia merasa tidak utuh. Pasti ada sebagian jiwanya atau sebagian rasanya, sebagian pikirannya yang terganggu. Makanya dia tidak menjadi utuh sebagai pribadi yang seharusnya. Kemudian, kesehatan. Ketika orang punya masalah, pasti kesehatannya terganggu. Bisa secara psikis, bisa secara fisik. Kenapa bisa secara fisik? Karena biasanya kalau kita lagi banyak masalah, itu biasanya juga mengena ke psikis kita. Misalnya kita lagi jengkel sama anak kita. Anak ini bikin jengkel. Terus, kita bisa jadi sakit kepala, kita jadi pusing, darah tinggi kita naik. Jadi, orang yang punya masalah itu bisa mempengaruhi keutuhan dan kesehatan seseorang. Kemudian, konseli pastoral. Yang pertama, profesional. Maksudnya adalah kita sebagai calon para konselor atau para konselor itu harus bersifat profesional. Artinya, kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum terjun menangani konseli. Kita harus ikut pelatihannya-pelatihannya dulu. Kemudian, terstruktur. Terstruktur itu artinya, kita itu nanti dalam organisasi. Misalnya, kayak kita itu mau ngasih konseling. Jadi, para konselor di paroki. Itu kan pasti ada strukturnya, ada ketuanya siapa, ada yang bertanggung jawab siapa, nanti ada timnya itu siapa saja. Itu terstruktur. Itu artinya terstruktur. Kemudian, berkesinambungan. Jadi, kalau misalnya konseli ini kita ketemu sekali itu, nggak mungkin selesai permasalahannya biasanya. Ketemu dengan konseli itu bisa sampai 3, 4, 5 kali. Jadi, tetap berkesinambungan. Tidak sekali ketemu, sudah ya bu, sudah ya pak, selesai ya pak. Kita mungkin belum sampai menggali permasalahannya itu secara dalam seperti apa. Jadi, berkesinambungan. Kemudian, harus formal. Maksudnya, formal adalah konseling yang kita lakukan harus bersifat formal. Yaitu, kita melakukannya itu di dalam ruangan. Terus, kalau saya misalnya ketemu di parkiran atau saya ketemu di halaman gereja, orangnya curhat, saya mendengarkan apakah itu dikatakan formal. Itu tidak. Formal artinya, konseling itu dilakukan di dalam sebuah ruangan. Kemudian, tercatat. Pasti, karena kalau kita konseling itu sebaiknya ada catatannya. Tapi nanti untuk catatannya saya akan bahas di kode etik. Untuk di belakang saja. Kemudian, terencana. Ya, harus direncanakan. Biasanya, kalau konseling itu datang, belum tentu, langsung kita layani. Jadi, kalau dulu saya itu handle di katedral itu sekitar lima tahun saya handle emo center di katedral itu. Biasanya konseling datang itu. Dia bikin janji dulu dengan pihak sekretariatan. Nanti baru ditemukan oleh kita, tim para konselornya itu mau hari apa, jam berapa. Jadi, terencana. Tidak langsung datang, langsung kita terima konseling. Kecuali, memang Bapak Ibu menyediakan memang waktu. Misalnya, kalau dulu saya juga sempat ada yang seperti itu. Jadi, setiap hari Selasa, dari jam 6 sampai jam 8 malam, dulu saya stand by juga di katedral. Untuk kalau tiba-tiba ada orang yang datang. Tapi, kalau modenya kayak gitu, biasanya akan susah. Kadang, kita sudah stand by berbubber. Minggu-minggu tidak ada yang datang. Giliran kita tidak stand by, ada yang mau konseling. Jadi, sebaiknya enaknya itu bikin janji dulu, nanti direncanakan mau pelaksanaannya kapan. Kemudian, terevaluasi. Terevaluasi itu artinya, biasanya setiap bulan, atau mungkin bisa jadi dua bulan sekali, itu di tim itu dikumpulkan. Kemudian, kita evaluasi sejauh mana sih apa yang sudah kita berikan kepada konseli. Sejauh mana pengabdian, pelayanan kita. Apakah sudah bisa membantu para umat yang datang? Apakah bisa membantu para konseli yang datang? Kemudian, sejauh mana progresnya? Itu harus terevaluasi dan itu harus didiskusikan dalam satu kelompok layanan pastoral itu. Kemudian, dapat dipertanggung jawabkan. Harus dapat bertanggung jawab. Makanya kita harus profesional. Kalau kita tidak profesional, susah untuk dapat bertanggung jawab. Maksudnya, dapat dipertanggung jawabkan adalah nanti kalau tiba-tiba kadang orang itu datang ke kita, konseling ke kita, belum tentu, misalnya itu Pak Sutri, belum tentu ini pasangannya itu mengizinkan bahwa istrinya atau suaminya itu melakukan konseling. Nanti, kan setiap orang itu harus mengisi info konsen. Nah, info konsennya itu yang kita jadikan senjata untuk dapat dipertanggung jawabkan. Nanti, kan kita bisa tunjukkan nih info konsennya. Ini loh Pak, atau ini loh Ibu, bahwa pasangan Ibu sudah menandatangan info konsen dan bersedia melakukan konseling terhadap kami. Jadi, memang harus dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian, kita harus bikin pertanggung jawabkan juga kepada Romo Paroki. Apa yang sudah kita kerjakan itu kita laporkan, kita diskusikan juga dengan Romo Paroki. Ini pertanggung jawaban kita pelayan dalam pastoral. Kemudian, sikap, keterampilan, dan fungsi para konselor pastoral keluarga. Siapa dia yang bisa jadi para konselor? Siapa ya, kira-kira ya? Orang yang bisa mendengarkan. Kalau nggak bisa mendengarkan, jangan sekali-kali ngelamar jadi para konselor. Mendengarkan itu tidak mudah. Harus ada keahlian tertentu untuk mendengarkan. Kemudian, orang yang siap dan punya waktu. Nanti kita daftar gaya-gaya. Aku mau daftar jadi para konselor. Dia sudah dikasih konseli. Waduh, aku repot ngurusin anakku. Waduh, aku repot kerja. Waduh, aku repot ngurusin suamiku. Waduh, aku capek. Artinya, Anda tidak bisa menjadi para konselor. Karena para konselor adalah orang yang siap dan punya waktu. Kemudian, orang yang mampu membantu. Sebenarnya, semua orang bisa membantu. Cuma yang membedakan adalah mau atau tidak. Kalau mau, pasti dia akan mau belajar. Kalau tidak, ya nggak akan bisa membantu. Jadi, orang yang mampu membantu. Kemudian, orang yang suka rela dan tidak memanfaatkan. Bapak, Ibu, Roma, Suster. Terkadang, dalam pelayanan, Orang memanfaatkan sarana untuk di para konselor. Jadi, para konselor itu besar sekali kemungkinannya. Dan itu celahnya sangat besar. Makanya, saya menekankan di sini tidak memanfaatkan. Karena ketika kita menghadapi konseli. Ketika konseli itu, oh, ternyata ini bisa menghasilkan cuan nih. Oh, ini ternyata kasus ini bisa menghasilkan uang nih. Ayo kita tarik. Bisa jadi tarik misalnya kayak saya nih. Kayak saya kan punya konsultan. Ah, tak tarik aja ke konsultanku supaya dia bisa konseling saja di kantorku bisa bayar. Bisa jadi, oh, kasus ini berbau misalnya hukum. Wah, kayaknya ini punya peluang nih. Kalau saya handle secara pribadi kan saya dapat penghasilan tambahan. Nah, itu yang tidak dibenarkan ketika kita terjun dalam para konselor. Namun, beberapa oklum masih menggunakan celah-celah ini untuk keuntungan pribadinya. Jadi, ketika bapak ibu punya pemikiran, wah, ini ada celah. Tolong jangan pernah jadi para konselor. Sebaiknya mundur. Itu pesan saya. Nah, kemudian sikap para konselor itu apa? Empati. Iya dong, kita harus empati. Empati itu artinya kita bisa memahami konseli itu. Kita bisa memahami bagaimana perasaannya, bagaimana kedukaannya, bagaimana menderitanya. Kita seolah-olah menjadi dia. Jadi, kita tahu, oh, seperti itu ya. Oh, ternyata sedihnya seperti itu. Oh, ternyata terlukanya seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya empati terhadap konseli. Kemudian tertarik. Ketika ada konseli datang, terus kita ketika menghadapi muka kita enggak enak, muka kita mekatut, aduh, pokoknya jelek banget gitu ya. Kita tidak menunjukkan ketertarikan terhadap konseli. Konseli ini semakin insecure, semakin dia ngerasa, aku tuh lagi ada beban, tapi kok orang digataknya ya? Kok ketoknya orang tertarik sama masalahku ya? Ada apa? Ini dia akan semakin terbebani. Dia mikir, waduh, memang aku ini orang paling menderita. Oh, memang aku ini tidak pantas ditolong. Apakah kita tidak jahat kalau sampai kita menimbulkan konseli itu punya pemikiran seperti itu? Jadi, kita harus menunjukkan bahwa kita itu tertarik akan cerita, akan masalah dari si konseli, siapapun yang datang ke kita. Kemudian, percaya pada proses. Konseli tidak bisa saya bilang ya, konseli tidak bisa satu kali selesai. Tidak mungkin. Bisa jadi dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Itu mungkin. Kita jenuh, pasti. Ketika masalah itu tidak selesai-selesai, pasti jenuh. Nah, tapi kita harus yakin dulu. Kita kembali lagi. Oh, kita percaya pada proses. Misalnya kita jatuh. Terluka. Untuk diobati kembali sembuh. Itu kan pengobatannya enggak sehari sembuh. Pasti beberapa kali pengobatan baru bisa sembuh latih. Nah, itu kan ada proses. Sama hanya dengan konseling. Konseling itu selalu ada prosesnya. Kita harus percaya akan ada proses yang membaik. Kemudian terbuka. Maksudnya terbuka, kita itu mau menerima, kita mau memahami masalah-masalah yang dikemukakan oleh si konseli. Ya, terbuka. Jadi, kita itu kayak enggak, kayak apa ya? Kayak ada tameng, kayak ada tembok di diri kita dulu. Kita itu kayak ada stik mata, kayak ada stigma. Wah, lagi wongi ini bosan. Wah, wongi itu enggak jelas. Oh, ini kebanyakan masalah. Enggak bisa. Kita harus bersikap terbuka terhadap siapapun. Dan kita tidak bisa memilih siapa yang datang ke kita. Siapapun itu, permasalahan apapun, kita harus terbuka. Kita harus siap, ya. Kemudian spontan. Spontan artinya, ketika konseli datang, terkadang dia itu enggak bisa ngomong. Karena saking banyaknya beban di pikirannya, saking banyaknya beban di hatinya, jengkel, pengen nangis, dia terkadang enggak bisa ngomong. Nah, sebagai para konselor, tugas kita adalah kita bisa spontan, misalnya mencairkan suasana, kita bisa spontan menanyakan beberapa pertanyaan supaya dia mau cerita. Konseli ini mau cerita ke kita. Jadi memang, ataupun ketika dia cerita, misalnya bulat, ceritanya itu bulat. Nah, kita harus bisa spontan itu, oh, intinya ini ya, Bu. Oh, permasalahannya ini ya, Bu. Kita memang harus spontan. Supaya bisa spontan, kuncinya adalah kita juga bisa mendengarkan. Kalau kita enggak mendengarkan ceritanya, kita enggak mungkin bisa spontan. Mendengarkan artinya, bukan, oh dia cerita, kita cuma dengerin aja, tapi mendengarkan itu juga mengingat. Kalau kita enggak mengingat, itu bukan mendengarkan yang sebenarnya. dan ikut merasakan, dan ikut berempati, itu sebenarnya adalah mendengarkan yang benar. Kemudian tulus hati. Kalau kita jadi para konselor, kita harus benar-benar tulus nih. Kita sudah, oke, aku komitmen mau jadi para konselor, jadi memang harus tulus. Segala cobaan itu banyak. Segala para haters itu mungkin juga akan ada. Nanti kita, sudah lah, kita tulus. Aku sudah niat engson, mau membantu, ya sudah aku akan tulus hati, membantu dia apapun yang terjadi. Kemudian kenal diri, atau sadar diri. Kalau memang kita tidak mampu, ternyata kita enggak mampu nih, menghandle masalah konseli yang datang ke kita, kita sadar diri. Kita boleh ngomong sama si konseli itu, Bapak, Ibu, maaf, ternyata saya belum mampu membantu Ibu dalam permasalahan Ibu. Nanti kita referensikan ke teman saya, dicarikan yang lebih ahlinya. Jadi kita kenal di jalan, ngerasa, wah aku nih para konselor, berarti aku sudah tahu segalanya, aku bisa segalanya. Wah gampang, nanti apa aja aku pasti bisa. Kalau memang tidak bisa, ya saya mohon tetap kita sadar diri. Saya pun ketika ada konseli yang memang saya tidak bisa handle, saya tidak segan juga untuk mengirim ke para konselor yang lain. Atau misalnya kalau memang itu klien saya, saya nggak bisa, saya akan refer ke psikolog yang lain. Nah, itu artinya kita kenal diri, kita sadar diri, kita mampu nggak sih gitu ya. Jangan memaksakan ketika kita tidak mampu. Kemudian holistik, melihat dari segala segi kehidupan, sebab krisis kehidupan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan konseli. Permasalahan misalnya gini, oh anak ini bolos nih, nggak mau sekolah. Terus, ibunya datang bersama anaknya, bu, ini anak saya, ini nakal, dia bolos. Sudah, kita itu mindsetnya, oh Yuki, anak ini males, anak ini bolosan. Berarti anak ini karena bolosan, berarti dia anak ini anak nakal, anak malas. Sudah. Padahal tidak bisa. Ketika kita mau membantu si anak, merubah perilaku si anak itu, kita harus tahu holistiknya. Kita harus tahu menyeluruh, kenapa anak ini sampai membolos. Pasti ada sebabnya. Nah, maksudnya holistik, berarti kita membuka semua permasalahan yang ada dalam kehidupan sih, anak ini. Itu artinya holistik. Jadi secara menyeluruh. Tidak, ibunya ngomong gitu, kita percaya aja. Tapi kita harus mendalami lebih dalam. Kenapa anak ini bolos sekolah? Itu ya. Kemudian universalistik. Menghargai perbedaan keberagaman Sarah. Terkadang, konsuli datang, tidak selalu hanya umat kita. Saya punya beberapa pengalaman itu di katedral. Itu yang datang tidak hanya umat katedral. Dan tidak hanya yang beragama katolik. Terkadang, agama Kristen ada datang. Agama Muslim, saudara kita yang Muslim ada. Yang Buddha ada. Kan kita tidak boleh milih. Kita tidak boleh. Ah, kamu bukan orang paroki sini. Berarti tidak boleh counseling dengan saya. Tidak bisa. Tapi mungkin nanti kembali lagi kebijakan dari pihak paroki masing-masing. Kalau dulu saya di katedral, saya tidak membatasi, hanya umat katedral saja. Jadi banyak sekali orang yang Muslim pun datang ke katedral. Kita tidak bisa membedakan. Kita tidak boleh memilih. Oh, kamu tidak seagama dengan saya. Saya tidak bisa. Oh, kamu rasnya tidak sama saya. Tidak boleh counseling dengan saya. Tidak bisa. Kita tetap harus menghargai keberagaman. Kemudian, otonom. Bebas menjadi diri sendiri. Jangan kita menjadi para konselor itu hanya menjadi bukan diri kita. Misalnya gini. Para konselor itu dituntut untuk orang yang misalnya kalau ngomong itu harusnya pakai bahasa apa. Misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita sendiri itu cara ngomongnya tidak seperti itu. Tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. Itu akan mengganggu proses ketika kita counseling. Jadi jadilah diri sendiri. Jadi supaya nanti itu tidak nge-lag ketika kita nanti si kliennya atau si konselinya ini ngomong menyungkapkan permasalahan. Kita tidak nge-lag karena kita merasa aduh iya tuh aku kok tidak bebas ya. Aku kok tidak bisa begini ya. Aku kok tidak bisa jadi diri sendiri. Itu malah kita bermilah mikir diri kita sendiri. Hanya tidak fokus dengan permasalahan si konseli. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Oh caraku memang seperti ini cara ngomongku seperti ini tapi ya cara ngomongnya bebas kita tapi tetap ada ada tata keramanya. Mungkin oh kalau saya saya itu kan tipenya banyak ketawanya mungkin ya kayak gitu. Mungkin di beberapa konseli itu ada sedikit-sedikit tertawanya gitu ada. Jadi kan bisa oh aku tuh kalau tidak boleh ketawa sama sekali waduh kan repot. tapi juga kita menyesuaikan dengan yang diceritakan konseli. Kalau memang dia lucu ceritanya dia tertawa ya kita ikut tertawa gitu loh ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian itu nah ini peringatan sebagai para konselor. Konseling tidak boleh dipaksakan. Nah ini yang sering terjadi adalah seringkali saya di lingkungan saya atau sekarang saya lebih aktif di stasi gitu ya. Itu banyak yang ngomong gini misalnya ketua lingkungannya atau ketua wilayahnya atau ada orang-orang tertentu gini mbak mbak itu diparani mbak orang itu tuh penuh masalah loh mbak dia tuh punya masalah mbak diparani mbak di konselingi itu tidak bisa. Ya konseling tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Kalau konseling dipaksakan nanti saya datangin misalnya ke rumahnya dia dia bingung loh Anda tuh siapa? Anda kok ikut masalah ikut campur masalah saya? Anda mewarna nanya apa? Saya gak mau saya gak butuh bantuan Anda malah wirang loh kita ya kan dan hasilnya juga akan tidak maksimal ya jadi konseling itu biarkan si konseling ini punya kesadaran datang kepada kita bukan kita mendatangi umat-umat yang bermasalah kita konseling tidak bisa ya ini yang sering-sering terjadi salah mengerti itu seperti ini jadi kita kan jadi para konseler di parok berarti kalau ada umat yang bermasalah kita harus datangin ke rumah-rumah kita konseling oh tidak bisa ya oke sekali lagi konseling tidak boleh dipaksakan kemudian konselor harus membantu konseling memperhatikan alternatif-alternatif solusi yang ada ya jadi kita itu membantu si konseling ini punya ide apa sih punya insight apa sih supaya bisa memecahkan permasalahannya kita membantu misalnya dia punya solusi A solusi B solusi C misalnya dia sudah mengunggapkan solusinya itu kita itu nanti tinggal kalau menurut Ibu solusi A itu negatifnya apa ya Bu terus efeknya apa ya Bu jadi kita hanya membantu dia mengenal kalau aku solusinya ini efeknya ini dampaknya ini solusi B seperti ini tetap keputusan nanti penyelesaian masalah di tangan konseling bukan di tangan konselor ya kemudian apabila proses konseling tidak berhasil maksimal konselor tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebab yang menentukan keberhasilan sebuah proses konseling berpusat pada konseli itu sendiri jadi kalau masalahnya tidak selesai Bapak Ibu jangan merasa terbebani karena apa mungkin di handle itu tidak cuma satu dua konseli bisa jadi banyak apalagi mungkin kan Ibu jangan merasa aku itu bodoh banget aduh ini aku tidak bisa nolong pada aku sudah lihat tapi aku tidak bisa jangan merasa terlalu bersalah karena bisa jadi permasalahan tidak selesai karena juga peran konseling kalau mungkin dia tidak tidak mau perubah dia tidak minyak ada perubahan untuk perilakunya kemudian keterampilan konselor mendengarkan seperti tadi saya jelas mendengarkan adalah kunci utama ketika jadi para konselor jadi memang kita harus bisa benar-benar mendengarkan mendengarkan bukan sekedar oh dia cerita saya melihat tidak oh dia cerita apa numpang lewat tidak jadi ketika dia masuk ke telinga kanan itu ya menetap dulu di pikiran kita di hati kita itu baru nanti adalah beberapa yang keluar dari kepengkiri kita tetap kita ada intensinya kita memperhatikan kita mengingat apa yang diceritakan kemudian memperjelas atau mencocokkan pemahaman kita dengan perasaan atau pengalaman konseli misalnya gini konseli itu kalau cerita itu kan bulat gitu ya itu tuh kayak benang ruwet kan ya ya itu kayak benang ruwet kan ibaratnya gitu kenapa dia tuh bingung aku tuh aku kok jengkel ya ini masalah aku begini kok gak selesai-selesai aku berpengaruh begini-begini dia tuh gak tahu mana dulu yang harus diselesaikan atau mana dulu yang harus diceritakan nih gitu nah tugas kita sebagai para konselor kita harus bisa memperjelas jadi kita cocokkan apakah yang dimaksud apakah yang dirasa si konseli itu sama dengan kita misalnya gini oh ternyata ibu merasa jengkel ya dengan masalah nah bener gak jengkel gak jangan-jangan memang dia intonasinya aja yang tinggi misalnya jadi dia bahasanya aja atau cara ngomongnya aja yang nyablak ternyata dia emosinya gak jengkel padahal kita mikirnya jengkel wah berarti kan itu ada miss ya gak bisa kita memang harus mencocokkan jadi apa yang kita pikirkan apa yang kita rasakan itu harus sama gitu sama dengan si konseli supaya kita bisa lebih memahami apa yang ada dirasakan oleh si konseli makanya kita perlu memperjelas ya kemudian yang ketiga memantulkan perasaan pengalaman isi pembicaraan jadikan nanti si konseli ini cerita ya ngalor ngidul baliknya tan gitu ya cerita bulat gitu ya kemudian wah perasaannya segala macam nanti tugas kita itu memantulkan itu artinya kita kayak memberi istilah baru terhadap apa ya dengan kata-kata kita misalnya ini jengkel gitu jengkel dengan masalah rumah tangganya gitu ya nah memantulkannya itu contohnya gini oh berarti ibu tidak bersedia untuk berceraya dengan suaminya karena dia tidak mengatakan pengen berceraya cuma bisa jadi suami saya itu selingkuh suami saya itu udah gak perhatian sama saya saya itu sampai lelah tapi saya itu pengen bertahan dengan dia suami saya itu gak peduli dengan anak-anak tapi saya tetap bicara dengan anak saya bahwa bapaknya itu sebenarnya sayang sama anaknya nah itu kan sebenarnya intinya bahwa si istri ini walaupun sang suami misalnya berselingkuh misalnya tidak peduli lagi tapi tidak ingin bercerai nah bapak ibu tugasnya adalah membuat kesimpulannya itu dengan bahasa bapak ibu sendiri ya itu artinya dari memantulkan kemudian menafsirkan apa yang dialami apa yang dipikirkan konsulit konsulit itu kita harus bisa menafsirkan ya misalnya gini waduh orang ini misalnya lagi dalam keadaan benar-benar tertekan gitu ya benar-benar tertekan dengan pemasalahnya misalnya KDRT dia mengalami KDRT dari pasangannya ya tapi cara bicaranya pun gak jelas gitu ya bingung dia itu bingung waduh terus menafsirkan jadi kira-kira yang dimaksud ibu itu apa ya ya dimaksud bapaknya itu apa ya kok dari tadi kok dia mau ulang-ulang ngata saya kecewa saya kecewa nah kecewanya itu kecewa apa ya permasalahannya apa ya penyebabnya apa ya efeknya apa ya kita berusaha menafsirkan dari kata kecewa yang diulang-ulang jadi biasanya ketika konsulit datang ke kita akan ada beberapa kata atau akan ada beberapa kalimat ya akan diulang-ulang ya akan menjadi penekanan nah itulah biasanya yang harus kita perdalam harus kita katafsirkan ya kemudian mengarahkan kan orang datang ya bingung permasalahannya tuh saking banyaknya saking buletik gitu bingung nah kita sebagai para konsulat harus bisa mengarahkan misalnya gini oke ibu setelah mendengar beberapa cerita dari ibu oke kita akan berdiskusi dulu atau kita akan silahkan ibu menjelaskan permasalahan dari putra A jadi anaknya dulu terus oh di pertemuan selanjutnya oke kemarin kita sudah bicara dengan mengenai putra ibu yang A bagaimana kalau kita hari ini membicarakan masalah putra ibu yang B jadi kita yang mengarahkan jadi sebelum memulai konseling kita mengarahkan dulu kita mau bicara apa nih hari ini tapi itu dilakukan setelah sesi kedua tidak bisa di sesi pertama gitu ya karena sisi pertama biasanya itu masih perkenalan masih yang gambaran luas permasalahannya apa belum mulai menjurus nah di pertemuan kedua ketiga atau selanjutnya baru kita bisa mengarahkan kita mau bicara apa dulu nih kita mau bahas apa dulu nih permasalahan yang mana dulu nih ya itu artinya dari mengarahkan kemudian memusatkan nah artinya artinya memusatkan adalah nanti biasanya kan kita sudah mengarahkan nih oke kita akan bicara masalah si anaknya misalnya kayak tadi anaknya yang membolos anaknya yang gak mau sekolah gitu-gitu kan kita sudah mengarahkan untuk bicara soal anaknya aja gitu ya kita pertanyaan-pertanyaan kita itu akan semakin memusatkan gitu oh kenapa ya bu boleh ibu cerita anak ibu kenapa tidak mau sekolah apakah ibu mengingat hari apa saja anak ibu tidak mau sekolah bisa jadi anak itu gak mau sekolah karena mungkin menghindari pelajaran tertentu atau menghindari guru-guru tertentu di kelasnya bisa jadi akhirnya dia gak mau sekolah bisa jadi dia gak suka dengan pelajaran tertentu akhirnya dia gak mau sekolah kita mulai pertanyaan-pertanyaan itu memusatkan supaya lebih fokus si ibu ini lebih jelas permasalahannya apa gitu ya kemudian meringkas dari semua cerita si konseli kita harus mampu meringkas oh intinya permasalahannya tuh ini kita harus bisa meringkasnya ya kemudian kita memberi informasi atau nasihat namun perlu diingat memberi nasihat diusahakan jangan sampai terjadi ya konseli itu bukan kita nasihati sebenarnya bukan ya boleh kita nasihati hanya di momen-momen tertentu yang memang ketika dia lag bener-bener gak ngerti dia buntu gak ngerti mau apa baru kita nasihati itu pun kita harus sangat hati-hati ketika menasihati konseli tidak semua orang mau dinasihati ya apalagi orang bermasalah dia akan sangat sensitif jadi sedapat mungkin tidak memberi nasihat tetapi kita membantu si konseli ini memecahkan permasalahannya sendiri dengan tadi kan alternatif A alternatif B alternatif C kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dia mengambil alternatif A misalnya alternatif A dia gagal berarti dia harus melakukan alternatif B terus kalau gagal lagi dia harus bagaimana kita hanya memicu atau kita membantu si konseli ini bisa menemukan ide-idenya diusahakan tidak menasihati namun seringkali yang terjadi kenyataan yang adalah konseli kita ngerasa sok pinter kita ngerasa sok dewa kita para konselor taroki yang wow yang hebat yang gak semua orang bisa kita itu jiwa kita itu mulut kita itu penyang segera nasihati kita ngerasa sok benar kita ngerasa sok wise kita ngerasa sok pintar sendiri mulut kita pengennya halwa ini pengen nasihati padahal sebaiknya tidak sebaiknya tidak dilakukan kecuali benar-benar terjebit tapi kenyatanya sering sekali kalau orang datang konseli itu yang ada itu dinasihati kalau yang terjadi ke Anda Bapak Ibu Suster Romo itu menasihati itu komunikasinya yang searah si konseli hanya mendengarkan ngerasa dikotbah ngerasa diajari aduh kadang ngerasa aduh kok aku kok malah tidak nyaman terkadang orang terlalu banyak dinasihati akan tidak nyaman dengan kita oke kemudian mengajukan pertanyaan setiap para konsol harus termat harus pinter dalam mengajukan pertanyaan supaya apa supaya kita bisa membantu supaya kita bisa menggali permasalahan apa yang dialami oleh si konseli ya mengajukan pertanyaan itu memang harus benar-benar banyak latihan semakin tinggi jam terbang itu akan mudah sekali mengajukan pertanyaan bukan berarti saya itu baru gabung jadi para konsuler aku gak berani aku malu aku gak bisa tanya kok nanti aku mau nanya apa ya ya latihan jangan pernah takut tetap latihan untuk meningkatkan jam terbang ya sudah tanya konsulinya nanti akan terbiasa menantang menantang disini bukan artinya ayo gelut sama aku ayo nanti pukul-pukulat tidak artinya menantang adalah ketika proses konsuling ini sudah berlangsung 2, 3, 4 ternyata kita ngerasa oh masalahnya sudah selesai nih oh si konsul sudah tahu nih permasalahnya dia sudah mulai membaik dia sudah mulai sehat sudah mulai sehat nih kita tantang bapak ibu ternyata permasalahan kita atau pertemuan kita sudah cukup sekian saya melihat bapak atau ibu sudah mampu menyelesaikannya nah bagaimana kalau konsuling ini kita selesaikan di sesi ini bu kita berani kita berani menantang bahwa si konsuling oh ya aku sudah tidak ada ketergantungan nih terkadang konsuling itu tergantung sama si konsulornya siti-siti ada masalah telepon kita siti-siti ada sedikit masalah WA kita aduh bu kok aku begini terus aku harus bagaimana bu kalau ini seperti apa nah kita secara perlahan harus bisa memutus mata rantai ketergantungan si konsuli itu terhadap si konsulor ya jadi kita ternyata oke ternyata ibu sudah sudah bisa menjalani semua ibu bisa menyelesaikan semua berarti sesi konsuling kita akhiri ya ibu seperti itu jadi kita memberi tantangan kepada si konsuling kita lima fungsi konsuling menyembuhkan mendukung membimbing memulihkan dan memelihara kita mulai dari menyembuhkan menyembuhkan atau healing mengatasi kerusakan yang dialami orang dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan membimbingnya ke arah kemajuan di luar kondisi yang terdiri ada orang datang pasti punya masalah ya punya sakit ibaratnya sakit di hatinya sakit di pikirannya sakit di emosinya kita membantu menyembuhkan rasa sakit yang ada itu supaya menjadi sehat kemudian mendukung membantu mempertahankan pemulihan yang telah terjadikan tadi sudah sembuh kalau sembuh itu tidak dimaintain tidak didukung itu akan sudah sakit lagi misalnya gini misalnya ada anak yang nanti misalnya ada yang datang itu kecanduan gadget kecanduan gadget ya kita sudah kita sudah konselingi si anak ini sudah mulai berubah membaik sudah mulai mengurangi pemakaian gadgetnya sudah tidak kecanduan lagi nah kita sebagai konselor itu juga mendukung gitu loh kita mendukung oke kita membeli support oke ternyata tanpa gadget kamu sudah berhasil ya tidak apa-apa kan tidak pakai gadget ternyata bisa ya gitu namun ingat nanti mendukung itu tidak hanya tugas dari si para konselor tetapi juga lingkungan keluarganya dia juga harus ikut mendukung untuk mempertahankan pemulihan yang terjadi pada si konseli kita misalnya kita minta tolong ke orang tuanya bapak ibu mohon ya bapak ibu kalau bisa juga mengurangi pemakaian gadget soalnya putra-putrinya ini sudah mulai bisa mengurangi pemakaian gadget sudah tidak ada ketergantuan jadi bapak ibu diusahakan juga tidak menggunakan banyak waktu gadgetnya di depan putra-putrinya jadi kita ada kerjasama dengan keluarganya nah kemudian memimbing membantu orang yang berada dalam ketenangan dalam mengambil pilihan yang pasti nah misalnya kan tadi sudah sembuh kemudian sudah di menten kemudian membimbing oh dia kan berarti kalau orang ini kan posisinya sudah mulai punya pemikiran sudah mulai tidak kalut lagi sudah mulai bisa berpikir gitu ya kita bimbing kita mau kemana apa yang mau dilakukan apa keputusannya mau apa A B C mau kemana kita membimbingnya ya kemudian memulihkan usaha membangun kembali keterampilan kesadaran dan pengetahuan yang membuat konseli mampu mengontrol hidupnya nah tadi sudah dia sudah sembuh dia sudah dementan dia sudah tahu mau apa memulihkannya itu semakin pulih ya semakin kita itu menguatkan bahwa dia sudah bisa hidup lagi di masyarakat dengan baik dia bisa menjalankan tugas-tugas semestinya dengan baik gitu ya kemudian memelihara nah misalnya konseling itu sudah selesai apakah berarti kita tidak perlu menyapa si konseli itu lagi beberapa saat itu boleh kita menyapa lagi ya ya Bapak Ibu gimana kabarnya sehat kan gitu jadi masih ada apa ya pemeliharaan terhadap hubungan antara si para konselor dengan si konseli ya jadi kemudian kita apa ya mendukung si konseli ini menjadi kayak seperti survivor gitu lah jadi si konseli ini juga mampu memberi inspirasi kepada orang lain bahwa kalau misalnya aku depresi itu aku bisa sembuh loh ketika aku sembuh aku bisa memberi influence yang baik kepada lingkunganku jadi dia didukung ayo Anda bisa loh mampu inspirasi orang bahwa kalau punya masalah seperti ini terpuruk seperti ini itu kita bisa banget lagi kalau kita mau nah kita dukung orang supaya bisa menginspirasi orang lain yang mungkin punya masalah yang sama ya nah mengapa orang datang konseling wah pasti mbulet aduh mbulet ini masalah kukio apa bisa jadi emosional bisa jadi masalah sosial gak punya uang finansial yang kakehan utang itu terus permasalahannya seperti apa pemecahannya kemudian akademik lingkungan gak bisa hidup dengan lingkungan ngerasa kok lingkunganku jahat sama aku kok kenapa lingkunganku gak bisa nerima aku misalnya seperti itu atau bisa spiritual kok aku ngerasa hatiku kering ya kok ngerasa aku gak dekat dengan Tuhan bisa jadi mungkin fisik fisik mungkin seperti yang stroke misalnya atau luka yang gak sembuh-sembuh atau para penyitas covid itu kan fisiknya gak enak itu bisa berpengaruh juga kepada psikisnya jadi masalahnya itu bisa macam-macam kenapa orang bisa menjadi atau orang datang untuk menjadi konseling nah biasanya di paroki itu kita menjadi para konselor itu akan banyak melibatkan tidak hanya dari psikolog saja bisa jadi dari kesehatan kalau dulu saya ada kesehatan ada hukum ada pendidikan ada ekonomi jadi kita nanti akan salurkan sesuai kebutuhan si konselingnya tidak oh konselor para konselor itu harus psikolog oh harus punya latar belakang sekolah bimbingan konsel tidak siapa yang mau siapa yang punya waktu siapa yang pengen membantu itu semua bisa lebih baik para konselor itu dari berbagai macam keahlian jadi nanti akan lebih banyak umat atau konseli yang datang yang bisa kita bantu bagaimana konseling terjadi bisa jadi persahabatan berjumpaan dengan sahabat sudah lama tidak ketemu bisa jadi tiba-tiba ketemu dia curhat permasalahannya bisa jadi kunjungan keluarga ketika kita mengunjungi keluarga kita mengunjungi keluarga besar kita salah satu di antara mereka mungkin punya masalah itu konseling bisa terjadi kemudian konseling tiap telepon mungkin karena sekarang banyak masa pandemi banyak juga langsung konseling modelnya online kemudian waktu retret ada orang yang curhat atau orang yang punya masalah pengen konseling atau model konseling formal yang datang ke ruangan jadi konseling itu bisa terjadi dari mana saja dari berbagai macam kemudian tahap dan proses teknik konseling pertama menciptakan hubungan kepercayaan konseling datang kalau kita tidak bisa menimbulkan atau menciptakan hubungan kepercayaan konseling tidak mau cerita sama kita dia akan tertutup terus kita mau bantu apa kalau dia tertutup kita harus bisa menimbulkan menciptakan suasana supaya konseling ini percaya dengan kita kemudian mengumpulkan data dia itu masalahnya apa saja penyebabnya itu apa saja efeknya apa saja kemudian yang ketiga mampu menyimpulkan masalahnya itu apa sumber masalahnya itu apa sebenarnya kenapa orang ini bermasalah sumbernya apa kita harus bisa mendiagnosa atau kita mampu menyimpulkan kemudian kita setelah itu setelah kita mendiagnosa sumbernya ini kita bikin treatment planning oh karena dia seperti ini berarti dia harus melakukan misalnya konsel berapa kali atau dia harus melakukan perubahan perlaku ini nah kita melakukan treatment planning kemudian setelah kita rencanakan kita mau ngapain aja kemudian tindakannya tindakannya itu mau kayak apa ya kemudian kita actionnya itu kayak apa setelah kita action kita review apakah yang sudah kemarin sudah kulakukan menendampi si konseli ini ada kemajuannya enggak ya ada perubahan perilaku enggak ya ada perubahan misalnya emosinya menjadi lebih stabil enggak ya kita evaluasi setelah kita review kita evaluasi misalnya oh yang ini ternyata aku salah nih ternyata aku salah menduga nih waduh berarti aku harus seperti ini nih kita evaluasi lagi supaya apa supaya kita bisa benar maksimal membantu si konseli setelah itu setelah selesai semua dievaluasi oh ternyata baik-baik saja oh berarti oke ini ternyata konselingnya sudah selesai berarti kita bisa memutuskan hubungan dengan si konseli ini bahwa konseling sudah selesai ya jadi pertama itu kalau bahasa psikologinya itu kalau yang pertama itu rapot pendekatan kita harus mendekati bisa mengenal orang itu mau percaya dulu mau mengenalkan siapa dia kita terbuka tadi seperti tadi bilang ya saya bilang tadi ya kita harus empati kita harus tulus itu harus jelas jangan kita usah itu empati loh sama Bapak usah itu benar-benar perhatian sama Bapak tapi ketika si konsel ini cerita mata kita kemana-mana body language kita tidak menunjukkan ketertarikan terhadap si konseli yang datang kepada kita yaitu orang gak ada pun gak akan percaya dengan kita terus kalau kita gak pinter menggali pertanyaan gak pinter apa ya tanya ke hal-hal tertentu gitu atau memancing dia untuk cerita kita gak bisa mengumpulkan data ya itu kita harus bisa mencap apa ya menyusun pertanyaan kira-kira aku mau nanya apa supaya apa yang aku inginkan ini datanya terkumpul gitu oke itu tahapan-tahapan dari konseling teknik konseling teknik konseling itu banyak sekali kalau di psikologi itu banyak sekali kita aja belajar satu semester aja kayaknya gak cukup gitu apalagi ini waktunya cuma sedikit ya jadi saya cuma akan mengambil beberapa saja psikoanalisa pokoknya ada Freud Kalyung gitu ya konseling dibantu untuk memproyeksikan segala perasaan atau pikirannya terhadap konselor dengan harapan konflik batin terangkap dari alam bawah sadar psikoanalisa itu intinya adalah kita menggali masa lalu dari si konseling apa sih yang terjadi masa lalunya apa sih apa sih trauma-trauma yang terjadi di masa lalunya kok sampai dia timbul konflik dalam batinnya dia nah kita gali dari alam bawah sadarnya karena kan peristiwa masa lalu itu akan menetap di alam bawah sadar kita nah kita kita adalah membangitkan membangunkan yang dari alam bawah sadar itu menjadi ke alam sadar yang bisa diceritakan kepada kita ya konselor mampu menganalisa keterkaitan masa kini dan masa lalu konseli yang telah menyebabkan ketakutan atau kecemasan loh misalnya kok anakku kok takut sama kecoak ya kenapa ya wah jangan kita mikirnya gini atau kita sebagai para konselor gini woleh sama kecoak takut wah cemen nah enggak pasti kenapa sih anak ini takut terhadap kecoak pasti terjadi sesuatu di masa lalunya ya kan atau bisa jadi kenapa orang ini saat ini bipolar bisa jadi di masa lalunya dia terjadi sesuatu yang menyebabkan masa kininya dia menjadi bipolar ya jadi kita menggali masa lalunya nah kemudian teknik yang kedua kita menggunakan behavioral atau perilaku pokoknya ada bandura skinner konselor bersifat aktif dan menjadi pelatih membantu konseli dalam belajar atau berlatih perilaku yang lebih efektif biasanya behavior ini kita gunakan ketika si konseli ini misalnya kayak fobia kayak fobia kemudian dia mengalami kalau apa ya obsesif kompulsif dia melakukan perilaku yang diulang-ulang itu obsesif kompulsif itu biasanya kita menggunakan ada tekniknya itu behavior jadi kita pengen merubah perilaku dari yang sebenarnya tidak efektif menjadi yang lebih efektif kemudian mampu membuat konseli itu relax menghadapi ketakutan misalnya dengan relaksasi banyak sekali teknik-teknik nanti di behavior itu caranya seperti apa nanti mungkin di pertemuan yang lebih mendalam lagi klien center itu tokohnya kalau roger itu konselor menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli dapat mengekspor semua permasalahannya sebelum sebenarnya semua teknik harus bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli dapat mengekspor permasalahannya kemudian perusahaan perhatiannya pada pengalaman yang dirasakan masa kini kalau tadi psikoanalisa itu masa lalu dihubungan dengan masa kini tapi kalau klien center itu pengalaman yang dirasakan masa kini saja kita tidak menggali masa lalunya kemudian kuncinya itu kita bisa mendengarkan memantulkan menjelaskan dan hadir penuh terhadap bersama konseli jadi ketika kita konseli jangan sekali-kali badan kita visi kita ada di depan konseli tapi jiwa kita tidak ada di situ tidak akan berhasil ketika badan kita ada di depan konseli jiwa kita pun harus ada dalam terlaga kita jangan terus mikir waduh ini cerita berbar anakku PRnya masih banyak waduh aku belum belanja waduh tugasku kantor masih banyak tidak bisa jadi kita harus hadir sepenuhnya di depan konseli kemudian teknik yang selanjutnya adalah gistal nah konselor membantu konseli mengalami kembali sesuatu yang belum terselesaikan atau mengungkapkan pengalaman traumatisnya kita membantuin menggali traumatis traumatis apa yang terjadi misalnya ada kasus seorang anak yang tidak mau dekat dengan orang tuanya tidak mau ngomong dengan orang tuanya kita harus mampu menggali trauma apa yang pernah terjadi pada si anak ini sehingga si anak ini tidak mau ngomong dengan orang tuanya pusat perhatiannya membantu konseli menyadari yang benar caranya kalau gistal itu hampir sama dengan hampir mirip-mirip dengan psikoanalisa menggali pengalaman-pengalaman penyetap traumanya itu apa misalnya itu kita seperti ini kursi kosong kalau gistal itu jadi si konseli ini misalnya dalam ruangan tertutup sekali lagi kita konseli berada dalam ruangan tertutup nah di sediakan kursi kosong anak ini sudah suruh ngapain maksudnya dia suruh mengekspresikan apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan suruh cerita sendiri kita hanya memperhatikan ya itu kursi kosong atau kita kalau memang kita ahli bisa menafsirkan mimpi suruh cerita oh orang ini mimpi apa ya konseli ini mimpinya apa kita sater kemudian kita tafsirkan apa arti dari mimpinya itu apa tapi untuk bisa menjadi tafsir mimpi itu tidak sekali ketemu oh kayak ku kayak artinya gitu enggak bisa kita harus cermat kita harus bisa menganalisa mimpinya itu apa supaya kita bisa menafsirkan mimpinya ya dan itu juga perlu latihan beberapa kali gak bisa langsung sekali dua kali langsung bisa jadi tafsir mimpi emangnya dukun gitu kan ya kita bukan dukun ya lagi kita para konsor ya kemudian etika konseling etika konseling itu apa sih gitu ya etika konseling yang pertama menggunakan segala kemampuan untuk membantu konseling kali lagi saya bilang ketika Anda memutuskan menjadi para konselor berarti Anda harus full harus dengan telus hati harus benar-benar mampu meluangkan kemampuan waktu Anda untuk membantu proses konseling ini ya segala kemampuan kita kita kerahkan ya ketulus hati kita membantu nah kemudian menjaga kerahasiaan konseling sangat penting karena apa terkadang umat ini atau orang gak mau datang konseling takutnya gini amoh nanti aku cerita sama kamu nanti masalah kamu mau ceritakan dengan yang lain enggak aku malu ya makanya kita harus bisa menjaga kerahasiaan konseling privacy sangat penting ya sangat penting sekali dalam konseling jangan sekali-kali ketika ada konseli datang ke kita kita menceritakan masalah si konseli itu terhadap dengan orang lain terus kalau dengan satu tim gimana dong oke kan kita harus evaluasi ya dalam satu tim saya membiasakan ketika dalam satu tim kita misalnya membahas nih oh kemarin aku ada loh konseli yang datang nih masalahnya seperti ini kita tidak menyebut namanya siapa rumahnya dimana ya kita pakai inisial dan kita hanya menceritakan garis besarnya saja kepada tim kita ya soalnya takutnya kan bisa jadi tim kita ini ada yang lupa eh malah cerita sama orang lain ya berarti kita gak bisa menjaga gerasi yang mengetahui secara persis permasalahan si konseli hanya si konselor yang menghadapi itu bukan timnya harus tahu oh tapi kan saya ada satu tim nih jadi satu tim harus tahu dong permasalahannya apa tidak yang diteritakan hanya garis besarnya tidak boleh menyebut namanya si konseling si konseling siapa alamannya dimana tanggal lahirnya wah tidak itu rahasia si konselor sendiri ya benar-benar harus dijaga supaya apa supaya trust menimbulkan trust nanti kalau boleh kayak diomong-omong ya aku gak mau cerita ini kan sama sebagai kita kan peran kita sebagai para konselor ini kan sama dengan Romo ketika ada umat ngaku dosa kan gak mungkin kan ya Romonya itu cerita ke orang lain eh pengen tau si A ngaku dosa dosa ini eh si B itu tau ngaku dosa dosa ini kan tidak tidak kan sama kita sebagai konselor kita juga harus berperan sebagai Romo ketika ada orang ngaku dosa kita gak ceritakan ke siapapun ya oke itu kode etik konseling kemudian inform konsen sebaiknya setiap kita mau konsen datang itu kita membuat inform konsen yaitu kayak nama itu boleh misalnya nama panggilan saja terus gak usah detail sekali kemudian dia tanda tangan bahwa dia menyatakan dia mau melakukan proses konsen misalnya di gereja Bapak Ibu di parok di Bapak Ibu gitu ya jadi ada kayak inform konsen itu ada persetujuan antara si konsen bahwa dia mau melakukan konflik ya kemudian etika yang selanjutnya waktu maksimal kita konsen itu satu setengah jam jangan lebih sebenarnya idealnya adalah satu sampai satu setengah jam kenapa gak boleh lebih karena sudah lebih dari satu setengah jam biasanya nanti bicaranya itu kemana-mana gak fokus lagi ya kemudian yang penting lagi jangan melakukan kontak fisik dengan konseli kita misalnya dia menangis dia menangis wah dia sampai apa ya sampai mesken kalau orang Jawa gak tahu bahasa Indonesia ini apa saya susah menemukan mesken itu apa gitu ya sampai susah nafas atau wah pokoknya dia benar-benar menangis kita tidak disarankan untuk misalnya menepuk-nepuk tenang atau kita memegang tangannya tidak disarankan ya oh lah kan nanti biar tenang mbak nanti kan biar tenang bu terkatin kita mikirnya kayak gitu tidak hati-hati apalagi kalau nanti konselinya itu lawan jenis ya nanti bisa terjadi transfer bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan memang tidak diizinkan kalau sebenarnya dalam psikologi itu kita menyentuh konseli itu kontak fisik tidak boleh ya jadi diinginkan nanti misalpun dia nangis sudah kita diam saja kita dengarkan biarkan dia menangis sampai lelah atau bagaimana gitu ya kita cuma misalnya kita sediakan aja tisu bukan terus kita ngelapi air matanya enggak kita tidak melakukan kontak fisik apapun terhadap konseli kita terutama lawan jenis terus berarti kalau sejenis boleh sebaiknya tidak tidak juga dilakukan oke kemudian relasi konselor dan konseli relasi persahabatan dalam konseli informal maksudnya kita misalnya dengan sahabat kita jadi enggak terlalu resmi kita tetap hadus persahabatan kemudian relasi yang terbatas intensitas waktu kalau konseli formal waktunya kan terbatas saya tadi bilang 1 sampai maksimal 1 sampai 1,5 jam tidak boleh lebih terkadang konseli itu kalau cerita itu enggak mau dipenggah bisa jadi kalau dibiarkan bisa 2 jam 3 jam bapak ibu mau nungguin apa enggak pantatnya capek apa enggak pinggangnya capek apa enggak boyokan nanti terus nanti ceritanya kemana-mana bisa jadi nanti malah bapak ibu ikut cerita permasalahan bapak ibu itu salah tidak dibenarkan makanya benar-benar dibatasi waktunya hati-hati transfer kebutuhan diri kita digantungi atau tergantung atau pikiran sesat untuk menggunakan kelemahan dan rahasia hidupnya terkadang wah aku sudah tahu nih kertune si konseliku wah berarti dia macam-macam tak keluarkan tertuasnya itu pikiran sesat kita hati-hati karena kan orang konseli datang ke kita berarti kita tahu misalnya kayak aib-aibnya dia kesalahan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dilakukan kita kan tahu semua kartunya itu tidak boleh kita gunakan untuk menekan dia atau kita tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri ya kemudian kebutuhan ketergantuan konseli dan konselor nah terkadang kan konseli dikit-dikit mbak aku kok begini ya mbak aduh mbak aku kok tiba-tiba nangis ya mbak aku harus bagaimana ya mbak itu kan ketergantungan ya hati-hati kita tidak boleh membuat si konseli ini tergantung dengan kita takutnya kalau ternyata kita itu nanti mau pindah misalnya kita jadi para konselor menangani konseli ini terus kita ternyata suami kita atau istri kita pindah kota terus konseli ini ditinggal pada dia sudah ketergantungan dengan kita masalahnya akan selesai ya malah kasihan dengan si konseli ini gitu kan jadi kita tidak boleh menimbulkan ketergantungan antara konseli dengan konselornya kemudian transferen yang perlu diwaspada yang ketiga menyadari tidak semua kasus bisa kita tangani kita tetap butuh orang lain untuk membantu kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan permasalahannya ya sudah kita sampaikan saja atau kita minta pendapat atau kita rujuk ke orang lain jadi kita bukan diwa di sini kita jangan ngerasa sok pinter sendiri kalau tidak bisa menangani jangan nangis nangis aduh aku kok tidak bisa ini pernah saya alami waktu dulu saya awal-awal jadi psikolog ketika ada klien tidak datang saya tidak bisa nangani saya sampai tidak bisa tidur tidak mau makan sedih banget baper banget itu salah setelah berjalannya waktu saya sadar oh ternyata itu salah mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali jadi para konselor juga ada kepikiran waduh aduh kepikiran terus nanti tidak menguruskan keluarganya itu juga salah kemudian pembuatan jejaring dan rujukan pembuatan jejaring menyerahkan saya buka semua ya pembuatan jejaring itu penting artinya adalah kita itu mengumpulkan ya atau kita mencari info ketika nanti kita gak bisa handle masalah si klien ini kita mau kirim kemana ya kita mau rujuk kemana ya kan kita sebelum merujuk kita harus punya jejaring dong gak mungkin tiba-tiba kita gak bisa nangani kita kirim misalnya ke rumah sakit tapi kita gak punya koneksi kita gak kenal dengan dia atau kita kirim misalnya ke pengacara A kita ke pengacara B ke psikolog A atau ke ahli ekonomi A ekonomi B tapi kita gak punya kita gak kenal bingung dikirim di lagi ini sopo masalahnya apa terus arti aku soko-soko kayak gitu karena kita butuh membuat jejaring kita butuh membuat jejaring nah setelah ada jejaringnya oh oke ketika nanti dari paroki gak bisa misalnya oh ternyata di kevikepan ada nih oke berarti kita harus menjalin hubungan baik dong dengan para konsulat di kevikepan kita ngomong pak bu ini aku gak bisa handle nih di paroki boleh gak aku kirim ke kevikepan misalnya seperti itu kemudian untuk membuat jejaring itu supaya kita juga dikenal kita harus bikin promosi juga kalau dulu saya di emosenter itu mempromosikan bahwa adanya emosenter kita melakukan misalnya kayak kita ngadain seminar misalnya terus kita menginfo kan kemana kita mengadakan kegiatan apa supaya orang tahu siapa ada apa sih oh ternyata ada ya kelompok para konsulor di paroki ya itulah yang pembuatan jejaring itu seperti itu kemudian setelah ada kita merujukan ketika kita tidak mampu menghendak sekali lagi boleh kita kirim ke konsulor yang lain tujuannya apa supaya layanan konsuling berjalan lebih baik alasan melujuk kenapa kita harus merujuk soal waktu mungkin kita waktunya sangat terbatas ternyata aku gak bisa ternyata pekerjaanku saat ini benar-benar padat aku ingin bantu tapi gak bisa aku gak punya waktu luang banyak jadi aku kirim siapa yang punya waktu luang yang bisa mendengarkan lebih jelas kemudian kesediaan bisa jadi ketika ada konsuling datang kita tuh kadang aduh padahal kita gak boleh milih sebenarnya kita gak boleh milih tapi terkadang kita sendiri aku gak nyaman ya gak nyaman dengan konsuling ini kita boleh mengirim ya saya pernah pernah dikirimi ada konsuling datang saya dikirimi dari Romo saya dikirimi dari Romo tapi ternyata saya gak nyaman dengan si konsuling ini makanya saya meripel saya mengirim saya merujuk ke konsuling yang lain karena saya tidak nyaman menghadapi dia itu boleh tapi kita harus ngomong dulu dengan rekan konsuling kita yang akan kita berisi konsuling kita ini jadi kita harus ngomong dulu aku gak bisa handle karena aku ngerasa gak nyaman orangnya seperti ini aku gak bisa nih tolong dibantu ya kita ngomong dulu ya kemudian oh keterampilan ku gak bisa nih oh pengetahuan ku gak bisa nih misalnya konsuling datang mau membahas tentang gonogini kalau misalnya datang ke saya saya psikolog pasti saya gak ngertikan ya keterampilan saya saya gak mampu untuk mengurus gonogini ngitung yang seperti apa prosedur yang seperti apa saya gak tahu maka saya akan kirim ke bagian hukum tim lain yang bagian hukum gitu ya kemudian bisa jadi tingkat hubungan tingkat hubungan itu maksudnya kalau itu saudara kita sendiri terkadang kan gak enak ya kita mau nasihati saudara sendiri itu agak susah ya kan ada ya kemarin hari apa itu ya bahwa nabi itu tidak didengar di daerahnya sendiri ada ya di dalam minggu ini seperti ada ya Romo Ivan ya itu ya bacaan itu terkadang kita mau ngomong dengan saudara kita sendiri itu gak enak makanya nanti daripada lebih subjektif nih kukirim saja nih ke para konsular yang lain supaya hasilnya lebih objektif misalnya kayak gitu ya kemudian sehatan fisik misalnya kita sedang sakit ketika kita sedang sakit diusahaan tidak menerima proses counseling ya nanti hasilnya gak maksimal kalau kita sakit misalnya sakit gigi mau dengerin orang lagi marah-marah lagi banyak masalah kita terpancing emosi ya jadi benar dalam benar-benar keadaan sehat ketika kita melakukan counseling lokasi counseling kalau ternyata counselingnya gak bisa datang ke gerija gak bisa ketemu kita maunya dia datang kemana yang jauh kita gak mungkin kan ya kita bisa merujuk oke saya mungkin bapak atau ibu bisa counseling dengan teman saya yang rumahnya lebih dekat dengan tujuan yang bapak ibu mau jadi ada pembicaraan seperti itu ya nah kemudian setelah ini apa ya membuat jejaring sudah membuat rujukan sudah berarti sudah semua sepertinya ya materi yang saya berikan ini ada sepenggal kegiatan yang sudah saya pernah lakukan kayak ini 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 ada nih ya kayak menikah beda agama disini ini adalah salah satu promosi dari emosenter ya kita melakukan promosinya misalnya seperti ini itu bisa jadi nanti bapak ibu melakukan hal seperti ini di parokinya untuk memperkenalkan oh ternyata ada layanan counseling nih di parokinya nah kebikian bapak ibu terima kasih pemaparan saya ya